Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis semoga bapak ibu dalam keadaan sehat baik untuk cara daftar guru penggerak kebetulan sekarang angkatan 3 ada wilayah-wilayah tertentu untuk itu klik saja kalau bapak ibu yang belum tahu klik saja kita ke google chrome boleh google chrome boleh mozilla firefox boleh internet explorer sekarang saya coba dari chrome ya google chrome ini ketikan saja login guru penggerak seperti di baris nomor 2 klik misal kalau belum ada ya login guru penggerak setelah itu next nah lihat di pencarian ada yang paling pertama yaitu halaman login guru penggerak kita klik setelah itu masuk seperti ini masukkan sim akun sim pkb bapak ibu dan kata sandinya habis itu masuk baik saya coba disini ada dua kebetulan saya pakai yang ini saja dulu ketik kata sandi masuk nah bagi bapak ibu yang berada di wilayah yang masuk gelombang 3 maka akan terdaftar seperti ini terdapat seperti ini saat ini anda belum terdaftar di program guru penggerak silahkan klik tombol daftar sekarang nah ada dua pilihan ada calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 4 ada calon praktik guru penggerak jadi bedanya adalah ini yang pertama adalah guru penggerak saja sebagai guru penggerak yang nomor 2 adalah pengajarnya guru penggerak sebenarnya ada beberapa syarat yang kalau untuk bagian pengajar maaf kalau di bagian pengajar itu anda ada memiliki kriteria tertentu sebagai kepala sekolah nilai UKG pada saat itu tinggi nah misal ini kita klik saja sebagai peserta pendidikan klik saya mengerti dan saya mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta nah klik oke klik daftar nah selamat datang elam rentika anda anda sedang berada di seleksi tahap 1 pendaftaran anda memiliki waktu hingga 24 April jadi ada beberapa yang di upload yaitu daftar riwayat hidup isai dan nanti ada tes bakat sekolatik sekolastik ya jadi isainya nanti kita kerjakan juga nah ini nanti kirim berkas pada saat nah untuk unduh unduhnya adalah disini setelah itu langkah-langkah nah kalau mau mengerjakan kurikulum itu disini klik nah siapkan tiga dokumen yang akan diunggah dalam format pdf atau jpeg kpp surat dukungan kepala sekolah dan saya mengerti dalam baca nah ini klik mulai mengerjakan nah nanti kalau sudah dipersiapkan ini pengalaman mengikuti pelatihan tambahkan data mengikuti pelatihan pengalaman perorganisasi pengalaman ya demikian untuk selanjutnya nanti akan saya akan buatkan tutorial secara mengisinya saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih